Intro Shalom, ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa Bapak yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Tuhan, kalau Tuhan berikan kesempatan pada kami merenungkan firman Tuhan Tolong kami Tuhan, urapi setiap kami, mampukan setiap kami mengerti firman-Mu Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, lindungi kami dari semua yang jahat Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, Haleluya Amen, puji Tuhan Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan saat ini adalah Arti kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bagi kita Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, semua kubur di dunia ini pasti ada isinya Setiap kubur di dunia ini pasti ada jenasahnya Tetapi ada satu kubur, hanya satu, cuma satu Satu-satunya kubur yang tidak ada jenasahnya Kenapa? Karena yang dikubur telah keluar dari kubur Telah bangkit hidup untuk selama-lamanya Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu kubur siapa itu Kubur Yesus Kristus dari Nazareth Yesus Kristus memang benar-benar mati Yesus Kristus memang benar-benar masuk dalam kubur Tetapi Yesus Kristus memang benar-benar bangkit keluar dari kubur Dan tidak pernah kembali lagi masuk dalam kubur Karena Yesus Kristus bangkit dan hidup untuk selama-lamanya Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Kita percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus bukan sekedar manusia Tetapi Yesus juga adalah Allah, dia Tuhan yang hidup Firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan Firman itu adalah Allah Yohanes 1 ayat 14 mengatakan Firman itu telah menjadi manusia Kita belajar satu hal lewat kebangkitan Tuhan Bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah benar-benar manusia Dan dia juga benar-benar Allah Dalam Wahyu pasal 1 ayat 18 Tuhan Yesus berkata Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut Amin, puji Tuhan Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus Kristus disalibkan Ketika Yesus Kristus mati dengan cara mengenaskan dan mengerikan Keadaan dan situasi kondisi para murid goncang, ibu-ibu Mereka dalam kebingungan, mereka dalam ketakutan, mereka putus pengharapan Seperti yang kita tahu di dalam lukas ketika dua orang murid Tuhan Yesus Belujuk ke Emmaus Disana kita dapat mengerti Mereka mengharapkan Tuhan Yesus itu datang untuk membebaskan bangsa Israel Tapi kenyataannya adalah Tuhan Yesus Kristus malah mati di atas kayu salib Mereka yang mengikuti Tuhan selama kurang lebih tiga tahun di dunia ini Tiba-tiba harus menjumpai bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib Pengharapannya yang berpikir bahwa Yesus Kristus akan membebaskan bangsa Israel Ternyata gagal total Tidak saja dua orang murid ini, bapak ibu-ibu yang dikasih Tuhan Ibu Yaakobus dan Yohanes Ibu Yaakobus dan Yohanes ini datang kepada Tuhan Dia berkata, Tuhan kalau kerajaanmu datang Anakku yang satu dudukan di sebelah kananmu Yang satu di sebelah kiri ya Tuhan Tetapi apa kenyataannya ketika Tuhan Yesus mati Pengharapan ibu ini pun kandas Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kematian Tuhan Yesus Kristus Benar-benar melumpuhkan para murid Membuat para murid ketakutan dan stres Tapi saya percaya Di antara para murid itu Ada satu murid yang paling tertekan Dia adalah Petrus Memang para murid semuanya lari ketika Tuhan Yesus ditangkap di dalam taman kejermani Semua lari meninggalkan Tetapi Alkitab mencatat Hanya Petrus yang menyangkal Tuhan Sampai tiga kali Firman Tuhan di dalam Madius pasal 26 Ayatnya yang ke-70 Petrus menyangkal Tuhan Petrus menyangkal mengenal Tuhan di depan semua orang Madius pasal 26 ayat 72 Petrus menyangkal Tuhan Dengan bersumpah Yang pertama Petrus menyangkal di depan semua orang Yang kedua Petrus menyangkal dengan bersumpah batu Dia tidak mengenal Tuhan Dan sangkalan ketiga dari Petrus Ayat yang ke-74 Petrus menguduk dan bersumpah Ketika Petrus menyangkal Tuhan yang ketiga kalinya Dia tidak hanya sekedar menyangkal dengan sikap yang biasa Tetapi Petrus menyangkal Tuhan Dengan kutuk dan bersumpah Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Bisa dibayangkan bagaimana keadaan para murid saat itu Dan terutama untuk Petrus Tetapi ketika mereka mengerti dan mendengar Kebangkitan Tuhan Berita kebangkitan Tuhan Dan ketika Tuhan Yesus sendiri menemui mereka Apa yang terjadi? Mereka tentu saja sangat bersuka cita Bahkan merasakan kelahiran baru Hidup yang penuh dengan pengharapan Mari kita lihat ya di dalam 1 Petrus 1 ayat 3-4 1 Petrus 1 ayat 3-4 Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Yang karena rahmatnya yang besar Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus Dari antara orang mati kepada suatu hidup Yang penuh pengharapan Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa Yang tidak dapat cemah dan yang tidak dapat layu Yang tersimpan di surga bagi kamu Ini yang ditulis oleh Rasul Petrus Betapa Rasul Petrus merasakan Luar biasa Betapa leganya dia ketika Tuhan Yesus Kristus bangkit Dia seperti dilahirkan baru Bukan seperti lahir baru Benar-benar mulai dari nol Dia mempunyai pengharapan yang baru Pengharapannya yang lama mungkin sama juga Tidak jauh beda dengan para murid Yaitu Tuhan Yesus akan datang membebaskan bangsa Israel Tuhan Yesus akan menjadi raja mereka Tetapi pengharapan yang baru Setelah Tuhan Yesus bangkit Yang diberikan oleh Tuhan Jauh lebih besar dari pengharapan mereka yang lama Pengharapan yang Tuhan berikan lewat kebangkitannya ini Tidak ada di dalam dunia ini ibu-ibu Pengharapan baru yang diberikan Tuhan lewat kebangkitannya ini Tidak dimiliki oleh dunia Dan dunia tidak bisa memberikannya Pengharapannya itu adalah Pengharapan di dalam surga yang kekal Firman Tuhan ayat 4 mengatakan Suatu bagian yang tidak dapat binasa Yang tidak dapat cemar Dan yang tidak dapat layu Yang tersimpan di surga Bagi kamu Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Arti kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bagi kita adalah Kita dilahirkan baru Dengan pengharapan Hidup yang penuh pengharapan baru Yaitu pengharapan akan sesuatu bagian yang tidak dapat binasa Yang tidak dapat cemar Yang tidak dapat layu Yang tersimpan di surga Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 19 mengatakan bahwa Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia Paling malang dari segala manusia Segala manusia Besar, kecil, tua, kaya, pandai, bodoh Berkuasa Atau memiliki harta yang banyak Tapi kita ini paling malang Bahkan paling malang dari seorang miskin Paling malang dari seorang luput Paling malang dari seorang yang ideat Jika kita menaruh pengharapan pada Tuhan Di hidup ini saja Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kebangkitan Tuhan Yesus Melahirkan kita kembali Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan Untuk merilmah suatu bagian yang tidak dapat binasa Mari ibu-ibu kita bangkit Kita semangat Karena kita punya pengharapan yang tidak dimiliki dunia Yang dunia boleh kaya Dunia boleh punya kuasa Dunia boleh sehat dan makmur Tapi kita punya lebih Lebih daripada itu semua Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Banyak orang hidup di dunia ini Yang tidak mempunyai pengharapan Mereka hidup Tetapi hidup mereka seperti di dalam lubang kubur Di dalam lubang kubur itu Hanya ada kematian Ibu-ibu Di dalam lubang kubur itu Hanya ada kegelapan Di dalam lubang kubur itu Hanya ada jalan buntu Di dalam lubang kubur itu Hanya sendirian dan tidak berdaya Banyak orang yang hidup Seperti di dalam lubang kubur Taukah kita Tuhan Yesus keluar dari kubur Supaya dapat menolong Orang-orang yang berada dalam kubur Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Ketika engkau merasakan hidupmu sudah tidak berarti Seperti mati rasanya Tidak ada rasa Tidak ada sukacita Tidak ada semangat lagi Seakan-akan kematian itu sudah begitu lekat Dalam jiwa kita Satu hal ibu-ibu Mari datang kepada Tuhan Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 10 Ayat 10b mengatakan Aku datang Supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Yohanes 11 ayat 25 mengatakan Jawab Yesus Akulah kebangkitan dan hidup Barang siapa percaya kepadaku Dia akan hidup Walaupun dia sudah mati Ketika engkau menemui kematian dalam kehidupan Ketika engkau merasakan hidup seperti dalam lubang kubur Tidak saja sakit Tetapi engkau sudah mati Tuhan katakan Tuhan sanggup memberikan kamu hidup Tuhan sanggup membangkitkan kamu Karena di dalam Tuhan ada kebangkitan dan hidup Ketika hidup kita ini seperti dalam kegelapan Seperti di dalam lubang kubur Hanya ada kegelapan Firman Tuhan katakan dalam Yohanes Pasal 1 ayat 46 Pasal 12 ayat 46 Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang Supaya setiap orang yang percaya kepadaku Jangan tinggal di dalam kegelapan Mari ibu-ibu datang kepada Tuhan Tuhan adalah terang dunia Tuhan datang supaya kita ini tidak hidup dalam kegelapan Siapa yang mengikut Tuhan Dia akan mendapatkan terang Tuhan Ketika hidupmu ini seperti dalam lubang kubur Seakan-akan semuanya jalan buntu Tuhan datang dengan firmanya Tuhan berkata Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6a Yohanes 1 ayat 3a mengatakan Segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan Segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan Kalau engkau menghadapi jalan buntu dalam kehidupamu Tuhan Yesus sanggup membuat jalan Membuka jalan bagimu Dia buka jalan Saat tiada jalan Dengan caranya yang ajaib Dibukanya jalanku Amen Ketika engkau hidup seperti di dalam lubang kubur sendiri Tidak ada yang petulikan engkau Tidak ada yang mengabaikan Yang abaikan akan engkau Semuanya menolakmu Ingat Tuhan berkata Bahwa dia adalah Immanuel Allah yang menyertain kita Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri Ibu-ibu Firman Tuhan katakan Sampai masa tuamu Sampai masa putih rambutmu Tuhan tetap memikul kita Tuhan tetap menanggung kita Tuhan tetap menggendong kita Tuhan melakukannya terus Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Ketika kita merasa tidak berdaya Seperti seorang yang masuk Dalam lubang kubur Tidak bisa apa-apa Engkau tidak berdaya Menjadi hamba dosa Satu hal ibu-ibu yang saya tahu Mari datang kepada Tuhan Karena Tuhan akan membebaskanmu Dan membebaskanku Kita tidak akan lagi menjadi hamba dosa Karena di dalam firman Tuhan Wahyu pasal 1 ayat 5B Bagi dia yang mengasih kita Dan yang telah melepaskan kita Dari dosa kita oleh darahnya Kita dibebaskan dari dosa oleh darahnya Darah Tuhan Yesus Kristus mengampuni kita Darah Tuhan Yesus Kristus menyucikan kita Darah Tuhan Yesus Kristus membenarkan kita Darah Tuhan Yesus mendamaikan kita Seperti anak kecil jatuh dalam selokan yang pekat hitam Ketika orang tuanya mengeluarkan anak ini Itu seumpama seperti Tuhan memberikan pengampunan lewat darahnya Anak ini kemudian dimandikan Itu seperti Tuhan menyucikan kita Dari dosa kita Anak ini setelah mandi kemudian dipakai baju Dikenakan baju Itu seperti Tuhan membenarkan kita lewat darahnya Dan ketika anak kecil ini Sudah dikenakan baju Diperluk dan dijiuh oleh orang tuanya Itu seperti Tuhan mendamaikan kita dengan Bapak Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Yang ketiga memberikan arti Dia yang keluar dari lubang kubur Sanggup menolong hidupmu yang masih di dalam kubur Siapapun engkau Yang merasa hidupmu seperti dalam kematian Yang dalam hidupmu hanya ada kegelapan Dalam hidupmu hanya ada jalan buntu Dalam hidupmu engkau merasa sendiri Dalam hidupmu engkau merasa tidak berdaya Karena kamu menjadi hamba dosa Datang kepada Tuhan Dia adalah kehidupan Dia adalah kebangkitan Dia adalah jalan Dia adalah terang Dia adalah sumber dari segala sesuatu Dia adalah penebusmu dan penebusku Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Kuasa kebangkitan Tuhan Karun yang diberikan Tuhan pada kita Harus kita nikmati Mari kita semua sekarang berkomitmen Hidupku ini bukan lagi aku untuk aku Tetapi hidup untuk Kristus Jangan biarkan dosa berkuasa lagi dalam hidup kita Mari kita mau menyerahkan hidup kita pada Tuhan Sehingga kita dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran Amin Puji Tuhan Firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak yang di surga Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan Tolong kami untuk mengerti firmanmu Dan mampukan kami untuk berubah Sesuai dengan keinginanmu Tuhan Melalui firman yang kami dengar Terima kasih Bapak Berkati ibu-ibu di semua tempat Dimanapun mereka berada Tuhan tolong setiap pergumulan mereka Tuhan bebaskan mereka Tuhan berikan kebangkitan kehidupan semangat yang baru Hari depan yang penuh dengan pengharapan Keberanian kemampuan mengiring Yesus Dan keberanian kemampuan untuk menyerahkan seluruh anggota tubuh kami Menjadi senjata-senjata kebenaran Terpujilah Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Haleluya Amen Puji Tuhan Tuhan memberkati